Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Borwono dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang yang memidangi destinasi dan sekaligus memidangi kebudayaan. Pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal mungkin bisa sebagai acuan di dalam kegiatan seni budaya maupun usaha pariwisata. Rekarikan semuanya, apa yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan atas Surat Idaran Bupati nomor 440-0988-2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro yang tertanggal 4 Mei 2021. Yang pertama tentang usaha pariwisata khususnya di destinasi. Sampai dengan saat ini belum ada petunjuk lebih lanjut bahwa destinasi di masa lebaran ini untuk tutup. Sekali lagi sampai detik ini belum ada petunjuk bahwa destinasi untuk ditutup. Namun sesuai dengan SE Bupati terakhir bahwa kapasitas yang semula 50% sekarang dikurangi menjadi 30%. Teman-teman pengelola usaha pariwisata mohon ini untuk dicermati karena masa pandemi belum berakhir dan kita harus selalu hidup berdampingan dengan COVID-19. Hati-hati dan harus dilaksanakan secara ketat. Yang kedua tentang kegiatan sosial seni budaya. Memang pada saat ini sesuai dengan arahan dari Pores dan juga SE Bupati bahwa kegiatan sosial seni budaya yang menimbulkan kerumunan itu diizinkan diizinkan dengan kapasitas 25% dari kapasitas yang ada. Namun perlu diketahui, kronologi dalam izin memang di dalam SE Bupati disitu disampaikan tertera bahwa semuanya kegiatan seni budaya yang menimbulkan kerumunan adalah tanggung jawab penyelenggara dan wajib memberitahukan pada polsek setempat. Namun contoh seperti apa yang sudah kami lakukan kegiatan-kegiatan dari dinas yang pertama yang pertama pihak penyelenggara harus datang ke kepala desa minta surat keterangan bahwa di desa itu tidak ada yang terpapar COVID-19 satupun. Kemudian surat keterangannya Pak Kades itu diketahui oleh puskesmas setempat. Puskesmas setempat artinya puskesmas di mana desa itu berada. Kemudian surat keterangan dari kepala desa tersebut bukan merupakan izin bukan merupakan izin pentas. Yang kedua penyelenggara membuat surat pernyataan satu sanggup melaksanakan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. itu diketahui oleh ketua gugus tugas tingkat desa karena Pak Kades adalah sebagai ketua gugus tugas berbasis mikro jadi kepala desa kemudian dibawa ke gugus tugas kecamatan yaitu ke Pak Camat Pak Polsek Poramil dan apabila sampai ke tingkat kecamatan pihak penyelenggara harus pernyataan tadi dilengkapi dengan secara tertulis satu dilaksanakan di kapan tanggal bentuknya bagaimana undangannya bagaimana 25% itu dapat diukur atau tidak setelah itu menurut pencermatan dari gugus tugas kecamatan memang secara tertulis seperti itu kemudian dari gugus tugas kecamatan yang diketuai oleh Pak Camat membuat rekomendasi kegiatan yang dilaksanakan oleh siapa dimana diketahui oleh Polsek Koramil dan Pusgasmas setelah itu mendapatkan rekomendasi sekali lagi rekomendasi dari gugus tugas kecamatan kalimat penutupnya pasti surat ini bukan merupakan izin setelah surat-surat dari gugus tugas kecamatan itu berhasil kemudian dibawa ke dinas kebudayaan dan parwisata dinas kebudayaan dan parwisata berdasarkan surat keterangan dari kades ketua gugus desa dan gugus kecamatan kemudian din butpar akan memberikan persyaratan lagi bahwa adanya surat keterangan sehat yang ditanda tangani oleh posgasmas asal kemudian dilampirkan ke dinas kebudayaan dan parwisata kemudian dinas kebudayaan dan parwisata memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan hal ini bukan merupakan surat izin dicermat itu bukan merupakan surat izin kemudian semua perlengkapan itu dibawa ke polres dengan polres kemudian nanti polres baru memberikan rekomendasi yang intinya izin keramaian izin keramaian yang perlu dicemati bahwa apabila dari dalam pelaksanaan nanti gugus tugas kecamatan memonitor mengevaluasi melihat ketika pemintasan itu tidak sesuai dengan apa yang tertera pada pernyataan oleh penyelenggara maka gugus tugas kecamatan berhak dan itu memang sudah menjadi wawenang dari gugus tugas kecamatan untuk menghentikan kegiatan untuk menghentikan kegiatan ketika dievaluasi ketika diamati tidak sesuai dengan apa yang ditulis pada pernyataan oleh penyelenggara ketika mengurus rekomendasi satu lagi yang perlu diketahui sampai dengan saat ini izin pintas atau rekomendasi pintas atau izin keramaian tidak akan diberikan oleh Polres maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada kegiatan yang sifatnya di luar atau outdoor andai kata kegiatan seni budaya itu di dalam gedung yang betul-betul tertutup silakan kalau mau pakai panggung panggung di tempat yang tertutup yang kami bicarakan dari awal ini tadi sementara untuk memfasilitasi mungkin untuk orjen tunggal orang punya kerja itu saja panitia atau penyelenggara harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan sekali lagi rekan-rekan pelaku seni perlu diketahui sebagai akhir gugus tugas berbasis mikro ini PPKM berbasis mikro ini dimulai dari desa kecamatan dan kabupaten sekali lagi silakan teman-teman untuk mengurus kegiatan itu asalkan sesuai dengan tata aturan yang ada dari polres diberi batasan untuk mengurus itu minimal 3x24 jam 3x24 jam izin itu harus sudah selesai jadi nuun sewu Pak Kades sekabat Terembang Bu Kades kalau ada teman-teman yang minta surat keterangan bahwa disitu tidak ada yang terpapar COVID kalau memang betul-betul tidak ada yang terpapar COVID monggo dibijaksanai tapi teman-teman semuanya runtutan rekomendasi itu tadi jenengan terkendala dari satu titik misalnya Pak Kades tidak memberikan rekomendasi karena memang disitu ada yang terpapar selesai berarti sudah tidak bisa dilaksanakan selesai Pak Kades memberikan rekomendasi kemudian menurut pemahaman dari gugus tugas kecamatan tidak akan memberikan rekomendasi juga selesai tidak akan bisa berlanjut jadi jangan khawatir sekarang mulai dari Polres Dinas Kebudayaan dan Parwisata Polsek Kecamatan sudah satu pemahaman jadi kalau yang kemarin-kemarin untuk Monef untuk evaluasi untuk menghentikan kegiatan itu terbatas dari Polsek sekarang dari pihak kecamatan pun itu bisa menghentikan andai kata pelaksananya itu sudah menyimpang dari pernyataan yang dibuat atau menyimpang dari tata aturan protokol kesehatan demikian kurang lebihnya mohon maaf semoga kita dalam lindungan Allah SWT selalu sehat terbebas dari COVID-19 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh